Intro Satu unit truk yang membawa puluhan ribu paket sembako Dicegat dan digrebek keluarga kecamatan Bayang Penggrebekan dilakukan saat muatan truk akan dibongkar Dan disimpan di rumah salah seorang warga pada kamis pekan silam Warga menduga puluhan ribu paket sembako ini Akan dibagikan oleh salah seorang pasangan calon kepala daerah di kecamatan Bayang Pasalnya ribuan paket sembako itu dibongkar di salah satu rumah tim pemenangan pasangan calon Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi mengatakan Lihatnya mendapatkan kabar itu melalui media sosial Dan langsung ke lapangan dan menelusuri informasi tersebut Berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan dari pihak pemilik rumah Paket sembako itu memang akan dibongkar di rumahnya yang berasal dari partainya Namun hingga saat ini menurut Ketua Bawaslu Pesel Belum ditemukan indikasi pelanggaran Meski demikian Afriki mengimbau kepada pemilik rumah Untuk tidak membagikan sembako hingga selesainya pilkada digelar Memintai keterangan informasi kepada pemilik rumah Ketika itu menyampaikan bahwa sembako itu sedang dibongkar dari mobil menuju rumah Nah setelah itu kami lakukan pengkajian terhadap informasi tersebut Kami belum menerima atau belum mendapatkan udara pelanggaran penggian Agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Truk pengangkut sembako itu ditahan sementara waktu Oleh Polres Pesisir Selatan Namun sembakonya justru telah dibongkar dan disimpan pemiliknya Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan